100 hari perang di Gaza telah berlangsung dan nyawa korban warga sipil terus bertambah setiap harinya. Kini korban tewas bahkan telah menembus angka di atas 24 ribu jiwa. Pertanyaannya adalah, akankah Israel menghentikan serangan mereka di Gaza? Perang antara Israel dengan Hamas di Gaza, Palestina telah berlangsung selama 100 hari, sejak pertama kali pecah tanggal 7 Oktober lalu. Perang ini memang dimulai dari serangan mematikan Hamas yang menewaskan 1.200 warga Israel. Namun setelah itu Israel membalas dengan membombardir Gaza melalui serangan rudal udara. Israel melalui Perdana Menteri mereka Benjamin Netanyahu bersumpah untuk memberantas Hamas hingga ke akar-akarnya. Namun cara brutal Israel yang menyerang tanpa pandang bulu dan mengakibatkan tewasnya puluhan ribu warga sipil yang tak berdosa sangatlah tidak layak bila disebut perang. Karena bombom Israel menyasar permukiman warga sipil. Israel berdalih, Hamas berlindung dibalik warga sipil. Namun fakta yang terjadi adalah pemboman brutal Israel justru menewaskan warga sipil. Semenjak serangan brutal Israel ditingkatkan ratusan orang tewas setiap harinya di Gaza. Jumlah korban tewas bahkan kini telah menembus angka di atas 24.000 jiwa. Dan mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan. Ratusan negara di dunia internasional telah menyuruhkan penghentian serangan Israel di Gaza. Bahkan banyak yang menyebut bahwa perang Israel di Gaza bukanlah perang melainkan genosida. Karena Israel tidak lagi mempedulikan tewasnya warga sipil termasuk anak-anak dalam serangan brutal mereka. Dampak hancuran di Gaza oleh serangan Israel tergambarkan dalam rekaman drone yang memperlihatkan kondisi Gaza sebelum dan sesudah serangan Israel. Baru-baru ini Afrika Selatan menggugat Israel di makamah internasional yang ada di Denkak Belanda dengan menyatakan bahwa agresi militer Israel di Gaza adalah bentuk dari genosida. Indonesia yang selama ini menjadi pendukung Palestina juga terus menyuarakan protes serta mengirimkan bantuan bagi warga Palestina di Gaza. Senin pagi, aksi unjuk rasa mendukung Palestina digelar di depan Kedutuan Besar Amerika Serikat di Gambir, Jakarta Pusat. Sementara pengamat militer Indonesia, Riantori, menilai perang di Gaza tidak akan berakhir dalam waktu dekat walaupun Afrika Selatan telah melayangkan gugatan terhadap Israel di makamah internasional serta masifnya gerakan moral dari sejumlah negara di dunia yang mengecam Israel. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai macam dukungan internasional tandingan yang mendukung Israel dan membuat Israel seakan mendapat legitimasi untuk meneruskan genosida mereka di Gaza. Satu lagi kalau saya boleh tambahkan indikator tambahannya adalah ada negara-negara khususnya Barat ya yang bukannya malah mendukung gerakan moral dari dunia ini tapi malah kemudian semakin kuat menyokong Israel. Jadi Israel itu seakan-akan seakan mendapat malah angin segar terkait dengan apa yang dilakukan oleh khususnya Afrika Selatan saat ini. Kecaman kepada Israel juga terus terjadi hingga saat ini. Di Lisabon, Portugal ribuan orang hari Minggu waktu setempat menggelar unjuk rasa yang menuntut gencatan senjata di Gaza serta mendukung Palestina. Unjuk rasa dimulai di dekat Kedutan Besar Amerika Serikat karena dinilai Presiden Joe Biden adalah pendukung Israel. Unjuk rasa kemudian berakhir di Kedutan Besar Israel. Seratus hari berlalu dan puluhan ribu nyawa melayang di Gaza. Akankah Israel menghentikan serangan brutal mereka di Gaza?